Hai Smile, kembali ke channel saya. Jadi sesuai dengan request kalian semua, hari ini aku bakalan kasih tau kalian cara memutihkan seluruh tubuh kalian dengan cepat hanya dengan menggunakan 2 bahan saja. Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian. Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah. Dan sekaligus di video ke hari ini, aku bakalan praktekin di klut wajah aku secara langsung, memberikan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya dan bagaimana hasilnya. Nah pasti kalian udah penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya. Makanya kan harus nonton sampai habis dan sampai ada yang di skip ya guys. Oke. Oh iya guys, sebelum aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya, langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk kedua bahannya terlebih dahulu. Nah untuk bahannya yang pertama yang harus kalian siapkan adalah bubuk kopi. Nah untuk bubuk kopinya sendiri kalian bisa pake merek apa aja yang kalian punya di rumah. Yang terpenting bubuk kopinya ini harus original tanpa ada campuran gulanya. Untuk kali ini aku bakal menggunakan bubuk kopi kapal lapi. Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah susu bear brand atau susu beruang. Nah tuh susu bear brand ini bisa kalian dapetin di Indomart, Alphamart, ataupun di supermarket lain. Harganya pun juga sangat terjangkau satu kaleng seperti ini. Aku beli harganya itu cuma 10 ribu rupiah aja. Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya. Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok. Yangnya bakal kita gunakan untuk meracik maskernya. Nah tuh selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk cara pembuatannya. Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget. Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk bubuk kopinya. Nah untuk bubuk kopi ini aku bakal ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja. Jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan juga untuk susu bear brandnya. Untuk susu bear brandnya ini kita tuangkan secukupnya saja. Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Jika sekiranya sudah cukup langsung aja kita aduk-aduk. Sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta. Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata. Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini. Akan membentuk seperti pasta. Nah jika sudah seperti ini kemudian langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita. Benar-benar gampang banget kan. Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah. Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus benar-benar bersih telah bidah hudu. Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan gel cleanser ataupun micellar water. Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam. Setelah benar-benar bersih kemudian kalian pakai masker ini. Dan berhubung sekarang ini wajah aku tuh udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka. Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan. Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah itu gak ada sensasi dinginnya gitu. Benar-benar enak banget. Dan untuk masker ini selain bagus digunakan untuk kulit wajah kalian. Masker ini juga sangat bagus digunakan untuk memutihkan badan, memutihkan tangan, ataupun memutihkan kaki kalian. Bisa juga digunakan untuk menghilangkan siku yang hitam, kemudian lutut yang hitam, ketiak, ataupun leher yang hitam. Banyak sekali kan manfaatnya bisa juga digunakan untuk memutihkan selangkangan kalian. Nah jadi ini dia aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku. Jika sudah seperti ini langsung aja kalian diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu. Atau kalian tunggu hingga masker itu kering dan langsung aja aku bakalan skip video beri gak kelamaan ya guys. Stay tuned. Nah jadi ini dia maskernya udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas. Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya. Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker campuran antara bubuk kopi dan juga susu bear brandnya. Dan langsung aja aku bakalan sedikit review. Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan. Sekarang ini wajah aku itu langsung kelihatan lebih cerah, kelihatan lebih putih. Dan juga sekarang ini wajah aku itu kelihatan lebih kinclong dan sehat. Dan selain itu juga tekstur kulit wajah aku yang semuanya itu berasa kasar dan juga kering banget saat dipegang. Sekarang ini wajah aku itu menjadi sangat halus, lembut, lembab dan juga sangat kenyal. Pokoknya masker ini tuh bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya. Jadi yang wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah. Apalagi saat kebilasnya sendiri kalian bisa sekali men-scrub kulit wajah. Sehingga sel-sel kulit mati, kotoran dan juga daki pada kulit wajah kalian itu bisa terangkat. Jadi wajah aku sekarang ini tuh jauh lebih bersih, jauh lebih ringan dan juga langsung kelihatan lembut banget. Dan untuk kalian yang hasilnya itu pengen bisa lebih maksimal lagi dalam memutihkan dan juga mengglowingkan kulit wajah. Kalian harus rutin dan juga telatnya dalam menggunakannya. Dalam satu minggu kalian cukup menggunakan masker itu 2-3 kali aja. Dan untuk masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku. Cocok juga digunakan untuk segala usia termasuk untuk masih anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Oke jadi selanjutnya video dari aku, semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua. Dan buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, tentukan mereka sudah selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video aku selanjutnya, thank you for watching, bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati